Orang Islam punya pasar sendiri, orang Kristen punya pasar sendiri. Punya sekolah SD sendiri, yang sama punya SD. Jadi gak bisa ketemu. Akhirnya setelah konflik, malah jadi sulit lagi. Hal-hal semacam ini terjadi di beberapa negara kita. Lain dengan halnya di Kalimantan Barat. Di sana bukan masalah agama yang menjadikan konflik. Karena suku, suku Madura gegeran konflik saling membunuh dengan suku Dayak. Dengan segala macam kesadisannya satu membunuh yang lain. Karena apa? Karena yang satu merasa tersinggung oleh apa yang dilakukan yang lain. Padahal di sana sudah banyak. Orang Dayak kawin orang Madura juga banyak, orang Madura kawin dengan orang Dayak juga banyak. Gara-gara karena sentimen suku, sampai beberapa puluh ribu orang harus mati. Nah ini contoh-contoh yang tidak bisa kita teruskan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi kembali tadi. Pendidikan Islam Multikultural adalah pendidikan Islam yang mengajarkan agar supaya orang-orang Islam itu meskipun berbeda agamanya, berbeda sukunya, berbeda bahasanya dengan orang lain tetap bisa hidup bersatu, kumpul, saling menghormati dengan yang lain. Ini bagus sekali kalau ini bisa terjadi. Kami melihat, waktu saya berkunjung ke pesantren terbesar agama Buddha di Bangkok. Saya di sana ngobrol dengan mereka-mereka, saling bertanya beberapa hal. Kita bisa ngomong terbuka enak, karena hati kita ada suatu keinginan meskipun berbeda kita bisa hidup bersama dan saling menghargai. Saya pernah ke pusat agama katolik di Roma sana, ketemu dengan beberapa pemuka-pemuka agama di sana. Kita sendiri juga yang kita pikir itu adalah keselamatan umat manusia. Bagaimana kita bisa menyelamatkan umat manusia? Bagaimana kita bisa menyelamatkan peradaban manusia itu? Dan lain sebagainya. Kita sama di dalam hal ini. Kita juga menyayangkan terjadinya adanya pembunuhan, penghancuran, dan yang lain-lain. Ada cerita lucu yang disampaikan oleh Pak Dakhlan Eskan. Pada waktu terjadi satu teroris di Amerika, itu gedung ECWA itu hancur, itu umat Islam terpojok. Apalagi Presiden Amerika pada waktu itu menuduh terorisme itu Islam. Imam Masjid Besar di New York itu ada, kebetulan imamnya umat Islam di New York itu dari Indonesia itu, dari Makassar itu. Ini enggak berani keluar. Masjid Besar, masjid tutup beberapa hari karena takut menghadapi situasi masyarakat yang marah itu. Tutupnya masjid ini gara-gara orang-orang masih menganggap orang Islam adalah sama dengan yang menjadi teror itu. Ini yang memberikan semangat itu justru bukan orang Islam. Ada seorang pemimpin gereja katolik dekat beliau, itu yang datang kepada imam masjid ini. Sampai harus keluar katanya. Harus menyatakan bahwa terorisme itu bukan ajaran Islam, bukan pesan Islam, bukan... Ini malah orang katolik. Malah gak ada kiai yang mendatangi beliau. Ini malah orang katolik. Setelah itu kemudian, yang mengajak untuk begitu bertemu dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Itu malah orang Yahudi. Oleh orang Yahudi. Ayo kita dukung, jangan sampai agama kita dijadikan satu... Dijadikan yang mempercebab teroris semua ini. Katolik, Islam, Yahudi bersatu gara-gara masalah itu. Sampai pada waktu wali kota New York ini mengumpulkan tokoh-tokoh agama. Mereka saling mendukung bahwa itu bukan suara dan bukan kemauan agama manapun enggak. Yang lucu ini, Donald Trump itu seorang pengusaha kaya raya di New York sana. Waktu didatangi untuk dijelaskan masalah ini bukan masalah agama, acara agama Islam dan lain sebagainya. Itu kagetnya itu apa? Saya enggak ngira kalau sudara ini tokoh Islam yang memakili Islam. Mengapa aku enggak bercerai? Karena sudara tidak pakai jenggot katanya. Jadi jenggot itu dianggap itu tetap tandanya Islam. Kalau saya pakai jenggot jadi mesti Islamnya ini. Dan wajah sudara kok bukan wajah Arab. Jadi mereka itu menganggap kalau Islam itu adalah Arab dan pakai jenggot. Setelah dijelaskan bahwa ini tidak, akhirnya suasana menjadi tambah hari, tambah reda. Ini artinya, kadang-kadang orang itu karena tidak mengerti, karena tidak tahu, akhirnya malah menjadi benci. Loh, saya menantik tanya kepada Pak Yaisa itu, di dalam Islam itu ada pepatah begini. Al-insan adu majahilu. Manusia itu musuhnya sesuatu yang tidak dia ketahui. Karena itu orang yang tidak tahu segala-galanya itu biasanya itu takut kepada segala-galanya. Nah kalau orang itu tahu pada hal-hal yang memang harus diketahui, itu insya Allah tidak menjadi penakut. Sudara-sudara, ini sudah apa belum? Ini kenot speaker kan sedikit saja kan cukup itu. Nah disinilah sebetulnya kami menginginkan pendidikan yang multikulatularis itu sebab radikalisme itu salah satu sebabnya adalah kesalahan pendidikan. Radikalisme itu bukan hanya dalam Islam. Semua agama yang ada di dunia ini punya kelompok radikalis itu ada. Apakah itu Hindu, apakah itu Buddha, apakah itu Islam, apakah Kristen, apakah Katolik, apa Yahudi. Itu punya kelompok-kelompok kecil yang bersikap radikalis itu. Yang membunuh Yitzkabin, Perdana Menteri di Israel, itu bukan orang Islam, bukan orang Kristen. Tapi yang membunuh adalah orang Yahudi sendiri yang radikal. Yang membunuh Perdana Menteri India, Indira Gandhi, itu bukan orang Islam, bukan orang Kristen, bukan orang lain. Yang membunuh adalah orang India sendiri yang radikal. Yang kita kenal dengan kelompok Sikh itu. Itu demikian juga. Yang membunuh John Kennedy di Amerika, itu bukan orang Islam, tapi juga orang Kristen sendiri di sana yang radikal. Ini kenyataan-kenyataan itu begitu. Oleh sebab itu, mengapa kami, ini insya Allah juga disetujui oleh Pak Yai Said, Ketua Umum BPNU. Kami memilih pendidikan-pendidikan yang lebih analisis ini dengan pendidikan Islam multikultural. Agar supaya kita di dalam berbangsa Indonesia ini karena merupakan berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam budaya, berbagai macam agama. Ini kalau mereka tidak bisa jadi satu meskipun berbeda, tapi bisa saling menghargai, maka Indonesia akan menjadi tempat yang paling enak untuk konflik. Alhamdulillah kita bisa menjaga bangsa ini tetap selalu dalam keadaan damai, bisa saling menghormati. Ini buktinya di dalam lansing program ini saja, dari teman-teman agama lain juga ikut hadir di sini. Ikut hadir di sini. Ini Pak Yai Said, ini juga banyak teman-teman dari Kristen, Katolik juga ada di sini, dari Hindu apa ada atau tidak ya. Nah, di sinilah sebetulnya harapan kita. Kita ingin mengakhiri satu konflik-konflik yang tidak ada manfaatnya untuk kita biasakan. Negara-negara yang sekarang sedang konflik, rata-rata sedang kehilangan semangat multikultural ini. Mereka rata-rata, kalau kita kadang-kadang ya sulit juga menurutnya. Mesir itu negara tua, negara berperadaban tinggi. Nah, kok sekarang malah jadinya di Mesir itu gegeran terus. Yang gegeran siapa? Yang bergeran itu sama-sama orang Mesir. Bahkan mungkin sama-sama Islam. Hanya kelompoknya saya-saya yang berbeda. Ada kelompok ikhwanul muslimin, ada kelompok salafi, ada kelompok begini. Gara-gara kelompok tidak bisa menyelesaikan. Indonesia ini hebat kok. Punya presiden bolak-balik, ada yang salah, ada yang kurang disukai. Tapi enggak ada presiden Indonesia dihukum, apalagi dihukum mati. Enggak ada. Mesir sudah berapa itu presidennya dihukum mati itu. Kita tidak. Kenapa kita bisa berbeda? Tapi kita adalah bisa saling menghormati juga. Di sini sebetulnya masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern sekarang ini. Dan ini juga yang dihadapi bukan hanya Indonesia, tapi juga negara-negara Eropa, negara-negara Asia. Beberapa bulan yang lalu saya didatangi oleh seorang ulama dari bekas negara-negara Rusia ini. Uzbekistan, dari Uzbekistan. Datang ketemu saya. Ngomong-ngomong, beliau bilang, Pak Taurah, kalau bisa kami ini dibantu oleh seorang pendidik wanita. Di sana pendidikan wanita terbelakang. Sekarang malah saya goyoni. Pukul aneh, enggak ke Arab sana saja. Dia ngatakan, saya sudah tidak ingin berguru pada Arab lagi. Daripada daerah saya nanti gagir terus seperti orang Arab, nanti malah payah nanti. Saya ingin ikut seperti Indonesia atau Malaysia. Maling enggak Turki. Bapak-bapak, mereka melihat mengapa di Indonesia, mengapa di Malaysia, mengapa di Singapur, mengapa di Turki, itu berbagai macam agama ada di situ. Tapi bisa menjadi satu dan bisa saling menghormati di sana. Sehingga bisa membangun negara dan bangsa ini dalam keadaan. Bagus. Ini entah, ini launching program pendidikan Islam Multikultural S2-nya ini sudah yang keberapa. Tapi kalau yang S3 baru di UNISMA ada pendidikan Islam Multikultural itu baru di UNISMA. Baik negeri maupun swasta, satu-satunya program S3 pendidikan Islam Multikultural baru di UNISMA. Memang di UNISMA itu mahasiswanya tidak semua Islam. Kami kalau sedang mewisuda, itu karena ada Katolik, ada Hindu, ada segalaan. Jadi kami harus mendatangkan itu. Romo-romo dari berbagai macam lingkungan, pendidikan 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 dari Hindu itu. Kelihatan itu, mereka menyumpah pada wisudawan-wisudawan itu sesuai dengan agama mereka. Dan mereka ternyata, saya dirangkul oleh seorang Romo dari NTT. Terima kasih katanya. Ternyata kami di sini dan anak-anak kami di sini diperlakukan dengan hormat oleh lembaga ini. Dan dengan kawan-kawannya juga berkauh dengan akrab, tidak ada perbedaan sama sekali dalam kehidupan sejarah. Ini kan jadi enak mereka. Bapak-bapak dan saudara, pada hari ini kami menyampaikan selamat kepada Universitas Yudarta ini yang di samping menambah Prodi S2 dalam bidang pendidikan Islam Multikultural juga menyelenggarakan sebuah seminar yang nanti akan disampaikan oleh Bapak-bapak GHAJ Dr. Sa'id Agil Sirap MA, Ketua Umum PBNU yang saya hormati. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai keynote speaker dadakan dalam kesempatan ini masih bisa menyampaikan masalah ini. Kalau lupa ya maafkan karena saya sudah tua. Malah kalau orang tua itu tidak punya sikap pelupa itu mengkhawatirkan. Enggak-enggak masih merasa umur 40 tahun mau kawin lagi. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.